Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Kembali kita akan mengulas permainan para legenda catur tempo dahulu kawan Tapi para legenda ini adalah legenda hidup Dan saya pilih legenda dari Indonesia Bapak Utut Adianto Melawan legenda catur dunia yang saat ini sudah pensiun tapi masih cukup aktif kawan Dalam event-event catur sebagai organizer di dunia catur sekarang Baik online atau offline kawan Yaitu Judith Polgar Salah satu grandmaster wanita terbaik sepanjang sejarah Walaupun disebut sebagai salah satu pecatur wanita terbaik sepanjang sejarah Judith Polgar ini tidak pernah juara dunia wanita kawan Dia tidak pernah mengikuti turnamen wanita Dia selalu ikut turnamen open Artinya selalu bercampur dengan pecatur-pecatur pria Entah kenapa apakah merasa melawan sesama wanita kurang cukup kuat kawan saat itu bagi Judith Dan game dari Bapak Utut versus Judith Polgar ini kawan Saya ambil dari event Duit Tarung tahun 96 di Jakarta Dalam database kawan mereka bermain sebanyak 6 kali Yaitu 4 kali permainan rapid dan 2 kali blindfold Mungkin saya kira database ini kurang tepat mungkin kawan Tapi jika kawan-kawan tahu informasi mengenai Duit Tarung tahun 1996 ini Silahkan kalian tulis di kolom komentar kawan Saya kira mereka saat itu bermain dengan 2 game klasik, 2 game rapid dan 2 game blindfold Dan game yang kita ulas ini adalah permainan blindfold kawan Alias tutup mata Sekali lagi game ini memang cukup menarik Kita untuk nikmati kawan Melihat permainan cantik para pemain-pemain main Di atas papan saat mereka tutup mata Oke langsung kita ke atas papan Ini adalah game kedua di mana Bapak Utut pegang putih gantian Mengawali dengan kuda F3 Kuda F6 oleh Judith Polgar Pion G3 Dan mereka bermain dengan permainan Kings Indian Attack Variasi Symmetrical Di mana variasi Symmetrical kawan akan membentuk posisi bidak-bidak Seperti saat kita bercermin Jika dibagi di tengah-tengah garis Posisinya hampir sama Atau bisa dibilang copy paste langkah-langkahnya Atau copycat Pion C4 Pion D6 Kuda C3 Kuda C6 Pion D3 Selanjutnya Pion E5 Untuk mendapatkan penguasan atau kontrol di petak-petak gelap ini Mencegah gajah berkembang ke petak ini Kadang ada juga yang mengembangkan gajah ke F4 Atau langsung juga memberikan pressure bagi kuda nanti disini kawan Dan juga mendorong Pion E5-nya ini Untuk mendapatkan kontrol di petak outpost petak D4 Untuk mendukung kudanya menempati posisi yang cukup strategis ini Beteng B1 lanjut Bapak Utut Persiapan untuk mendorong Pion B-nya Ataupun menghindari diagonal gelap ini Yang berpotensi nanti mendapatkan ancaman dari gajah gelap hitam kawan Dan dihadang dengan Pion A5 Pion A3 tetap ingin mendorong Pion B-nya nanti Beteng E8 Gajah G5 Dan Pion H6 Disini Bapak Utut langsung melakukan pertukaran gajah pukul kuda Dipukul balik menggunakan menteri Selanjutnya adalah Pion B4 Dan terjadi pertukaran Pion sekali lagi Dilacur atau sayak menteri kawan Disini kuda D4 Sampai langkah ke-13 ini kawan Mereka tahu persis di mana posisi bidak masing-masing Tapi langkah kuda ke pusat ini menurut Stockfish adalah langkah yang tidak akurat kawan Atau kurang akurat Pada posisi ini kawan di game-game terdahulu Ada beberapa game yang memainkan variasi menteri mundur ke petak D8 Seperti Alexis Sirop Bermain dengan variasi ini kawan Dia mendapatkan banyak kemenangan Ada beberapa game yang dia mainkan Saat memainkan variasi menteri mundur kembali ke petak D8 ini Dan jika dilanjutkan mungkin akan jadi seperti ini kawan Pion B5 Kuda ke E7 Dan dilanjut dengan langkah menteri ke petak B3 Mungkin dari putih Ataupun menteri ke petak C2 Kuda mundur ke petak D2 Bisa jadi dilakukan oleh putih Dengan variasi ini Alexis Sirop banyak mendapatkan kemenangan Oke kita kembali ke langkah aslinya dari Judit Polgar tadi kawan Dia bermain dengan kuda D4 Dan menantang pertukaran kuda Langsung diladeni oleh Bapak Utut Kuda pukul-kuda dipukul balik oleh pion Kuda D5 menyerang menteri Serta pion C7 Menteri mundur melindungi pionnya Agar petaknya tidak terkena garbuan Selanjutnya disini Pion B5 Lanjut Bapak Utut Untuk mengontrol petak C6 Agar pion ini tidak didorong maju kawan Kalau sekarang didorong maju Putih akan melanjutkan pertukaran pion Ataupun mengorbankan kudanya untuk sementara Jika diambil oleh menteri hitam Bisa melanjutkan pion pukul pion Menteri tidak akan pukul balik kawan Karena dijaga oleh gajahnya Dan posisi discover attack sekarang Menteri mungkin akan mundur ke petak C7 Atau ke petak-petak gelap ini Hampir sama nanti posisinya putih akan melanjutkan pertukaran atau pukul pion B7 Dan menggarbu kedua perwira hitam ini kawan Dan nanti kalau dilanjutkan seperti ini Betengnya akan mendapatkan penguasaan di baris ke 7 Oke kita kembali ke langkah aslinya Setelah Bapak Utut bermain dengan pion B5 Hitam atau Judit melakukan pengembangan gajah G4 Jelas mengincar pion dengan dukungan betengnya Beteng E1 oleh Bapak Utut Selanjutnya beteng A2 Bukan langkah terbaik Langkah terkuat adalah beteng cukup naik ke petak A3 Menurut Stockfish Dan sampai langkah ke 17 ini kawan Para pemain kedua pemain Masih ingat persis posisi bidak-bidak di atas papan Dia tahu persis mana target yang harus diserang Coba lihat posisi pion E2 ini kawan Judit Polgar sangat tahu Posisi pion ini belum didorong maju Sekarang mendapatkan 3 kali tekanan di sini kawan Dan Bapak Utut juga tahu persis bagaimana cara mengantisipasinya Dengan gajah F3 menantang pertukaran Langsung diterima Bukan langkah terbaik Langkah terbaik adalah pion H5 Untuk membackup gajahnya tadi Dipukul balik oleh pion menantang pertukaran beteng Jika diterima sekarang Maka menteri putih akan mendapatkan penguasaan lajur E yang terbuka penuh ini kawan Oleh karena itu pada posisi ini Judit Polgar menahan pertukar beteng Dia hanya mengangkat betengnya ke E6 Menantang pertukaran beteng di petak E6 Agar nanti dia mempunyai pion pusat yang cukup masif Atau cukup solid kawan Dan posisi pion nanti mengusir kuda yang cukup mengganggu ini Bapak Utut tidak melakukan pertukaran beteng Dia melanjutkan dengan pion F4 Untuk mendapatkan kontrol-kontrol di petak gelap ini kawan Juga mungkin membuka diagonal terang bagi aktivitas menterinya ke petak F3 atau G4 Judit Polgar melanjutkan dengan menteri D7 Menteri putih F3 Dan beteng B2 Lanjut Polgar Kembali kawan berturut-turut melakukan langkah-langkah yang kurat-kurat Mencoba menantang pertukaran beteng Jika sekarang beteng ini diambil Hitam akan mendapatkan beteng putih dengan tempo skat Tentu tidak disukai oleh Bapak Utut Ataupun jika sekarang beteng pukul beteng E6 Malah kehilangan 2 beteng Beteng hitam akan pukul beteng di B1 dengan tempo Nanti dilanjutkan dengan langkah pion pukul balik beteng putih E6 Bapak Utut menggeser betengnya ke A1 Bukan jawaban terbaik Persiapan mungkin memberikan ancaman di peta A8 nanti Tapi langkah terkuat pada posisi ini bagi putih adalah Melangkah dengan raja naik terlebih dahulu ke peta G2 ini kawan Mengamankan rajanya dari baris pertama Tapi Bapak Utut tadi memilih menggeser betengnya Dijab dengan pion C6 Disini beteng pukul beteng E6 terlebih dahulu Dipukul balik menggunakan menteri Kenapa tidak dipukul balik menggunakan pion F kawan Bedanya cukup tipis memang Tapi disini tadi Judit Polgar memukul balik beteng putih dengan menteri Selanjutnya pion F5 Lanjut Bapak Utut melakukan pengorbanan pion kawan Apakah dipukul menggunakan menteri atau pion Kalau menggunakan menteri Menterinya akan kena garbuan kawan Disini jika dipukul menggunakan pion yang tidak disukai oleh hitam Mungkin nanti struktur pionnya banyak yang bertumpuk Dilajur D dan dilajur F Dan beteng akan berlanjut melakukan skak disini Raja akan bergerak ke H7 Dan selanjutnya disini Pion B akan pukul pion C6 dan seterusnya kawan Masih posisi putih akan cukup lebih baik daripada hitam Oke kita kembali ke langkah aslinya tadi Pada posisi seperti ini Setelah pion F5 dikorbankan oleh Bapak Utut Judit Polgar menarik mundur menterinya ke E8 Bukan jawaban terbaik Tadi menurut Enjin Pion G pukul pion F5 merupakan jawaban terbaik Walaupun dia mempunyai beberapa pion yang bertumpuk Dilajur D dan dilajur F Bapak Utut melanjutkan kuda F4 Menghindari ancaman pion Dan pion C pukul pion B5 Mendapatkan pion putih Tapi langkah ini adalah langkah blunder Jawaban terbaik adalah mengusir kuda dengan pion G5 Bapak Utut melanjutkan ambil pion B7 Dan tentu ancaman yang jelas adalah beteng A8 Mengancam menteri serta raja Raja menghindar terlebih dahulu pion F pukul pion G6 Saya heran kawan Kita ini sudah dilangkah ke 27 kawan Tapi Bapak Utut ataupun Judit Polgar Tahu persis dimana bidak-bidak harus dilangkahkan Walau posisinya matanya ditutup Tahu persis dimana posisi bidak-bidak di atas papan Biasanya mereka saling membelakangi kawan posisi duduknya Dan ada satu mungkin wasit yang berperan untuk melangkahkan bidak-bidak Saat para pemain ngomong posisinya mau melangkah kemana-kemana Satu orang itulah yang melangkahkan bidak-bidak Oke kita lanjut ke langkah berikutnya Dipukul balik oleh pion F Dan selanjutnya raja bergeser ke F1 Untuk mencoba mendapatkan penguasaan petak-petak ini kawan Dan dibalas dengan pion G5 Beteng E1 terlebih dahulu mengancam menteri Menteri bergeser dan selanjutnya menteri E4 skak Raja mundur ke G8 Menteri G6 mencoba mengorbankan kudanya kawan Tapi ancaman yang jelas adalah beteng akan bergerak untuk mengancam menteri serta raja Dan pergerakan beteng ini sudah sulit untuk dihindari kawan Kalaupun kalian mencoba menantang pertukaran menteri sekarang Beteng ini akan tetap meluncur Dan tetap saja kalian harus kehilangan menteri seperti ini Dan kalian tidak mempunyai kesempatan untuk ambil kuda putih Jawaban terbaik dari Judit Polgar adalah Langsung menerima pengorbanan kuda terlebih dahulu Dan beteng E8 lanjut bapak utut Beteng B1 balasan Judit Polgar Raja ke G2 Pion F3 skak Raja ke H3 Dan sekarang pion B pukul pion G4 Bapak utut tidak terburu-buru untuk ambil menteri Dia melangkah dengan menteri E6 skak Raja bergeser Barulah sekarang beteng ambil menteri skak Dipukul balik Selanjutnya menteri ambil pion G4 Di sini Judit Polgar harusnya sudah mulai menyerah kawan Karena sudah kalah kualitas perwira Walaupun punya gajah plus beteng Sudah tidak sebanding lagi dengan mobilitas menteri putih ini Yang bisa bergerak kemanapun yang dia suka Gajah G7 melindungi pion kawan Selanjutnya menteri C8 Raja H7 Menteri F5 Raja G8 Dan menteri ambil pion F3 Selanjutnya beteng B2 Di sini menteri D5 skak Ingin mendapatkan pion hitam kembali Raja H8 Terlebih dahulu pion F4 Dimainkan oleh bapak utut Tidak terburu-buru ambil pion menjaga peta ini Agar gajah juga tidak mendapatkan ruang di peta ini Selanjutnya beteng D2 dan menteri E4 Menjaga pionnya kawan Raja hitam G8 Dan bapak utut mulai melangkahkan rajanya Mengorbankan pion H2 Selanjutnya raja F5 Di sini beteng H3 Dipalas dengan langkah menteri G2 oleh bapak utut Dan pada posisi ini Judit Polgar menyerah Posisi beteng ini terjepit kawan Kalaupun sekarang bergerak melakukan skak di sini Simpel raja akan ke G6 Dan di langkah berikutnya kawan Menteri siap meluncur ke peta ini Dan pukul gajah skak mat Jika diantisipasi dengan beteng B5 Menjaga peta B7 Menteri akan melakukan skak terlebih dahulu di sini kawan Ditutup oleh gajah satu-satunya acara Dan selanjutnya menteri akan ke peta A7 Dan memberikan ancaman skak mat di sini Kalaupun dibendung di sini Juga masih bisa disikat oleh menteri skak mat Itulah kawan permainan blindfold Atau permainan tutup mata Saat duit taruh antara bapak utut adianto Versus Judit Polgar di Jakarta tahun 1996 Sesekali kawan Kalian kalau bertemu teman-teman di warung kopi atau post ronda Ajaklah main tutup mata Tapi dengan syarat pakai papan catur yang ada koordinatnya kawan Nanti biar lebih mudah Kawan-kawan kalian yang menggerakkan langkah Biar tahu peta-petanya Kalau papan kosongan Kalau tidak hafal koordinat Nanti jadi pusing saat Kawan-kawan kalian yang berperan sebagai joki Untuk melangkahkan bidak-bidak di atas papan Ya, hitung-hitung sebagai pengalaman Dan menambah kemampuan Mengingat bidak-bidak di atas papan Patut dicoba kawan Di post ronda atau warung kopi Saya yakin kalian akan semakin tertantang Dengan permainan tutup mata seperti ini Bukan hanya Grandmaster yang memainkan permainan-permainan seperti ini kawan Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya